Kalau kamu suka banget kulineran street food kayak di luar negeri, tapi kita pengen jalan-jalannya di Indonesia, ini salah satu tempat untuk menikmati sunset sambil menikmati kulineran street food ala-ala di luar negeri. Tempatnya adalah di Batavia Cove Peak. Resto ini ada di pinggiran pantai yang berada di area Batavia Cove atau Cove Batavia Epic 2, jadi disini kita bisa menikmati makan baik pagi maupun sore ya, terutama aku ini sore hari sambil menikmati indahnya pantai, dan kalau bisa juga nanti bisa sambil menikmati sunset. Nah seperti ini ya teman-teman, dimanakah itu dan seperti apakah kali ini Cecilia Channel mau kulineran di Batavia Cove, yaitu salah satu restonya adalah Pensius Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan Cecilia Channel yang kali ini bersama dengan family. Ini adalah ibu aku yang biasa teman-teman tahu juga ya, biasanya aku panggil mama, teman-teman boleh panggil mama juga ke mama aku, mama di Indonesia boleh, mama paling keren. Dan ini adalah adik-adik aku, sore ini aku ada di Batavia Cove, untuk pantainya atau pinggir pantainya Batavia Cove seperti apa teman-teman bisa melihat di video sebelumnya. Karena kita sudah berjalan-jalan di pantai ini, nah seperti ini ya pantainya bisa melihat di tayangan sebelumnya. Nah kali ini kita mau istirahat dan menikmati kulineran, ini adalah salah satu tenan atau tempat kita kulineran di sini. Dan ternyata hari ini ada all day meals ya, Rp120.000. Seperti apa makanannya, yuk kita masuk, ini tempatnya betul-betul di sepi pantai. Karena panas kita mau cari yang dingin, kita kepoin apa aja si menunya, berapa harganya. Jadi ini nih aku langsung ditunjukin dengan menunya panseelsku. Ini ada menu minuman, jadi panseels ini adalah resto yang menghasilkan diri pada menu sarapan pancake dan waffle tentunya. Tapi ada pasta, ada rice bowl juga ya teman-teman nih. Dan ini untuk minumannya juga ada beberapa cemilan. Karena ini aku sudah makan siang, ini sore ya. Jadi memang pengennya tadinya menikmati sunset juga. Dan ini minuman-minuman yang cocok untuk kali ini berserta harganya. Jadi di sini ada minuman-minuman dingin dengan berbagai varian, penampilannya menarik warna-warni ya. Jadi di sini menawarkan varian pancake, waffle, dan toppingnya ini beragam. Selain itu juga ada minuman-minuman nih yang menyegarkan. Yang pasti kali ini selain cemilan, kita juga pesan minuman. Dan di sini ada yang ready to drink ya. Dan ini langsung habis nih, karena memang kita tadi berjalan-jalan di pantai. Baik tighty-nya maupun coffee-nya. Tapi kalau Coca-Cola atau cola seperti ini, kita kurang suka. Nah ini minuman yang kita pilih ya teman-teman. Dan kayaknya emang udah gak sabar nih, haus banget. Kita juga memilih makanan cemilan untuk menemani sore kita dengan memilih waffle dan pancake. Kita pilih-pilih dulu. Tadi menunya udah aku videokan ya, walau sebentar. Dan di sini kita langsung duduk. Jadi ada yang area di dalam ini memang pakai AC. Kemudian yang di luar itu yang tidak berasai ya pasti. Tapi lebih enak di luar atau di dalam tergantung cuaca juga. Karena tadi habis jalan kaki kepanasan ya kita ada yang di dalam dan ada yang di luar. Untuk resto ini, resto pancake atau waffle pensil sku ini katanya sih ada juga di beberapa cabang ya. Yang aku pesan kali ini adalah ini yang spesial pakai topping juga ini yang digoreng. Jadi ini ada dua menu yang kita pesan ya kali ini ya teman-teman. Untuk menikmati sore ini. Oh ya karena panas banget walaupun tadi kita beli yang di lemari es ya. Yang tinggal ambil atau minum. Tapi kita bisa meminta tambahan esnya tadi di kelas saking panasnya dan saking hausnya. Nah ini tempat yang kita pilih di area luar. Jadi bisa duduk di dekat dengan area pemesanan maupun bisa yang sebelah sana tuh. Nah yang disini ini kita betul-betul menikmati suasana yang pantai banget. Nah ini kita tambahin untuk esnya ya. Walaupun tadi misalnya kita memilih yang di botol karena pengen cepet gak mau nunggu. Wah jatuh bikin kaget ya. Jadi disini backgroundnya enak banget. Nah ini adalah pancake yang kita pesan. Aku pakai topping dan tanpa topping pengen kita coba dua-duanya. Karena pemandangannya dan suasana seaside view ini juga bikin menambah apa makanannya terasa lebih nikmat ya. Makanan apa aja sih yang ada disini. Jadi kategori makanannya itu kalau aku lihat tadi ada yang kategori gravel. Jadi macem-macem ya. Cravel. Kemudian juga ada kategori pancake ya teman-teman. Pancake-nya ini bisa original atau hanya pancake biasa atau bisa kita tambah topping. Kemudian juga ada kategori pasta. Dan untuk minuman disini rata-rata aku lihat banyak yang memilih yang dingin ya. Karena memang disini lagi cuacanya panas banget. Bisa kita memilih dan ini aku pesen ya. Nah ini jadi dapet cutlery set. Jadi untuk makannya itu kemudian ini dapet kayak madu ya. Ini adalah pilihan aku untuk hari ini. Barunya baru apa baru mateng. Kalau minuman udah habis duluan bahkan tadi saking hausnya. Disini konsepnya memang boleh dining atau makan disini. Atau juga bisa dibawa ya. Dibawa aja banyak yang pesen. Kemudian duduk di pinggir pantai sebelah sana juga. Gak masalah karena pengen lebih dekat ke pantai. Nah ini jadi ternyata satu paket ini isinya dua. Seperti ini pancake yang aku pesan ini. Ini aku pesan tanpa es krim. Karena tadi udah minuman yang dingin. Nah ini adalah salah satu resto atau street food yang ada di Batavia Cook, Pantai Indah Kapuk 2. Jadi teman-teman bisa memilih salah satunya. Nah ini aku hanya bisa review atau makan di satu tempat aja ya. Karena memang kalau sore-sore gak begitu bahkan yang berat-berat. Oke sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai dengan selesai. Saya Ciculia Channel mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.